Intro Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Harvey Nah, kali ini saya mau unboxing salah satu barang yang saya tunggu-tunggu nih Dari 2018 dan akhirnya dia udah launching juga nih Bukan gadget, apa ya disebutannya ya? Pokoknya bukan barang-barang yang biasa saya unboxing Apa itu? Ini dia Ya Jadi, saya ini udah kedatangan Ghost of Tsushima yang Collector's Edition ya Ini sebenarnya bukan saya yang beli ya Ini berterima kasih kepada sang editor, si Mas Rizky Yang udah mengizinkan saya untuk melihat-lihat apa di dalamnya nih Oke, jadi ini dia Ghost of Tsushima Collector's Edition-nya nih guys Dan saya nggak cuma dapet box-nya ini aja Cuma ini juga ada gift juga dari tokonya sendiri ya Toko yang Rizky beli nih Itu belinya dimana, Ki? Lo beli dimana, Ki? Play Inc Rizky belinya di Play Inc katanya Jadi dapet dua barang Yang pertama ini ada masker Ih, keren juga tapi maskernya Dan satu ini apa nih? Oke Kayak kitchen gitu ya Kayak gini nih guys Dan ada lambang si Jin Sakae-nya ini ya Clan-nya Jin Sakae Kalau yang nggak tau Jin Sakae itu Jin Sakae itu ini ya Protagonisnya dari Ghost of Tsushima nih guys Yang ngelawan-lawan penjahat-jahatnya semua Nah ini dia Lalu selain kitchen ini Ini dapet juga masker Wih Wih deh Keren juga nih Maskernya kayak gini Hmm Hmm Saya geser dulu dikit nih Model maskernya kayak gini nih guys Model maskernya kayak gini nih guys Topeng Jin Sakae ya Yang kalau misalkan kalian belum main Kayaknya mainin dari sekarang deh Seru banget pokoknya Hmm Tuh Kelihatan nggak? Keren nggak? Hmm Ya kan gitu Ceritanya Ceritanya kayak gitu Oke Kita langsung masuk aja ke boxnya nih Nah Di atas ini Ada tombol Tombol fast forward Ah bukan deh Jadi ini tuh emang bentuk Clan-nya Jin Sakae itu Logonya seperti ini Ini atasnya seperti ini ya guys ya Lalu di samping Kirinya ini Cuma ada Ghost of Tsushima Collector's Edition Dan di bagian belakangnya itu Oke Ini dijelasin nih guys Kita dapet apa aja Hmm Jadi ini di bagian belakangnya Itu Kita tuh dapet apa aja nih Yang pertama itu dapet custom steelbook Dengan Ghost of Tsushima Game Jadi kita dapet gamenya Yang udah ada custom steelbooknya juga Jadi bentuk kasetnya tuh beda ya Tempat kasetnya tuh beda Lalu Sakae Mask Ini Sakae Masknya Yang dipake Jin Sakai Dengan standnya juga Lalu Shashimono Kalau Shashimono tuh dia Banner-banner yang untuk perang itu loh Biasanya dipake samurai Kayak misalkan mau perang tuh kan suka ada logo-logonya tuh Nah itu dia nih Dia bentuknya ya Lalu ada Furoshiki Kalau Furoshiki tuh dia bentuknya kayak ini biasa sih sebenernya ya Kalau kalian nyari di MyStick juga ada kayaknya Mau beli Furoshiki tapi mereka gak ngerti gitu ya Jadi Furoshiki tuh tuh Rappling Cloth Dia tuh emang kain untuk ngebungkus nih Entah kayak misalkan Ngebungkus bekal Itu juga bisa tuh Yang kayak untuk piknik atau bentuknya kan kayak gitu tuh Biasa sering ada di kartun-kartun Jepang Lalu ada lagi Cloth Map of Island of Tsushima Oke jadi ada map itu kain berbentuk Mapnya Eh bukan kain berbentuk ya Kain yang ada mapnya dari Pulau Tsushima ini sendiri Lalu ada 48 page mini artbook Oleh Dark Horse Oke dari situ Itu udah dapet ya Konten yang didapet di dalam situ ini Dan ada juga ada DLC di dalamnya nih guys Udah lu pake DLCnya? Udah pake Udah kepake? Curang Eh curang banget Jadi ini gue buka gak apa-apa ya Siap Samurai PS4 Dynamic Team Lalu ada In-game Itemsnya Dapet Technic Point dan kawan-kawannya Lalu ada Hero of Tsushima In-game Skin Setnya juga ada Terus ada Directors Commentary Roundtable Discussion Oke Ah yaitu pake ini Dan additional digital contentnya seperti Digital Mini Soundtrack Lalu ada Jin Avatar Dan ada Jin Dynamic Themenya juga nih Ini yang kayak gini ya Digital itemsnya ini Dan kalau misalkan ini yang kita dapet fisiknya nih Oke Oke disini tuh apa sih? Oh Ini doang Jadi di dalamnya itu ada kayak Ini Sucker Punch Si developernya Lalu Sony Dan ada ini Blu-ray Dashnya Oke Di bagian kanannya juga Eh ini yang tadi sama Oke udah ini aja Bawahnya juga kosong Gak ada apa-apa Oke Bawahnya sama ini Kontennya aja sih Jadi kayak ngejelasin Dapet apa aja Di bawahnya nih ya Sama kayak yang tadi Udah saya bacain Hmm Oke Kita buka saja Ini dia Wih di depan sini kita langsung disabun sama Ini nih guys Daun-daunnya Yang sering kita lihat Di gamenya itu ya Game nya Ghost of Tsushima nih Hmm Ih Mantepnya Gede-gede gini Marah tuh kita gak dapet yang ini ya ki Lost of Us yang Kalau Trash Edition juga gak dapet Gak tertarik ya Gak tertarik ya Gak sih Kan bagus gamenya Gak 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 Guys kata Kata editor kita gak Gak Gimana tuh Oke Oke ini dia Ghost of Tsushima Hmm Ini lambang gamenya ya Seperti ini Dan ini ada daun-daunnya Yang biasa kita temuin Kalau misalkan di in-game nya itu Bentuk daunnya itu seperti ini Dan di samping kanannya gak ada Gak ada juga Oke gak ada Dan kita buka aja langsung ya Nah Isinya itu seperti ini guys Hmm Padat juga Tararan Tararan Nih Saya terus nih ya Biar kenyataan Nih Hmm Oke Oke Disini ada artbooknya nih The Art of Ghost of Tsushima Hmm Jadi disini model-model artbooknya Emang biasanya sih kalau artbook Udah pasti ada ya Kalau di Collector's Edition tuh Hei Artwork by Sucker Punch Art Team Jadi bentuknya Kurang lebih Yang ada di in-game juga Kayak perang-perangnya Cuma ini Lebih di Perbaik Perbaik sekali ya Dan ini landscape-landscapenya Emang Ghost of Tsushima tuh salah satu Game dengan Ini paling indah ya kayak ya Keren banget ya Hmm Approval lagi Dari Editor tuh Sang editor tuh ya Oke Bentuknya seperti ini Kayaknya jangan dibukain semua kali ya Nanti ketahuan malah Spoiler lagi Tapi kurang lebih ini isinya kayak Penjelasan ada Protagonisnya siapa aja Temen-temennya Jin ini siapa Lalu ada skin-skinnya Jin tuh kayak gimana Konsep art Iya Lebih ke konsep art sih Cuma ini udah ke final konsepnya Jadi seperti ini Ini awal-awal konsepnya kayak gini Wih keren juga ya Mantap Oke Ini dia Lalu kita lanjut lagi ke Ini dia nih Kan udah dibuka sama dia nih Emang nih Emang kurang ajar nih Udah main duluan dia Nggak ngajak-ngajak Gue sope kayak gitu ya Di belakang sini ada tulisan PlayStation Official Product Di bagian belakangnya tuh Udah ada logonya Sucker Punch Sucker Punch Lalu di bagian depannya itu Ada Ghost of Tsushima-nya Dan ini tuh Ada siluetnya Jin ya Bukan siluet Sini menggambarnya Jin Jin Sakai-nya Dan disini Ini pas lagi Itu kayaknya Nah Oh iya Oh iya gak apa-apa ya Nih Ini yang tadi dibilang DLC-nya itu tuh Ini nih guys Nah Kalau misalkan mau Di redeem Redeem aja Udah ke redeem soalnya Oke Lalu ada Predator Hunting Grounds Ini apa sih Oh Hunt or Be Hunted Ini iklannya lah Sama ada The Last of Us Part 2 Game terkeren loh Ya gak Ki Ketawa-ketawa aja dia Oke dan ini gamenya Ini emang Modelnya Steelbook gini ya Dan ini keliatan Dalamnya tuh Ada The Down-down-down lagi Mantep juga nih Metalnya gini ya Oke Kita simpen lagi Modelnya gini nih guys Kita terus ini aja Dia jatuh Terus ini berarti Biar gak jatuh Gak keliatan gamenya Nah Oke Lalu kita buka Selanjutnya Di tengah ini ada Gila keren banget ya Keren banget ini Bentuk siluet si Topengnya Jin Saka ya Udah keren banget Saya ini salah satu Penggemar samurai kok Oke Samurai X Oke Ini yang kita tunggu-tunggu Beuh Tapi nanti dulu Oke nanti dulu Oke udah kosong Nggak kosong Ini kayaknya bisa di Keluarin ya Ini kita angkat dulu Oke gak ada apa-apa lagi Nggak kosong guys Sisa ini aja nih Yes Oke kita Pindahin dulu Ini kayaknya yang flagnya itu ya Si Sashimono 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 itu Swift flagnya Dan ada Untuk Rappling throatnya Itu tadi Si Furoshiki Oke ini Saya singkirin lagi Hmm Ini gak akan Saya Hancurkan Karena kita Tidak tahu Nanti akan Seperti apa Jadi lebih baik Apix aja Mubukanya Jangan surasak Oke ini dia Oh ini cara pasangnya Nanti dulu Nah ini dia guys Ini dia Furoshiki Bentuknya seperti ini Memang kulat yang biasa Untuk dipakai Buat Ngebungkus Apa Ini bentuknya Mantap juga Keren juga nih Kalau taruh kayak gini Jadi Bahan buat 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 tatakan unboxing Keren juga nih Disini Oke Kita lanjut lagi Setelah itu ada Oke ini standnya Stand masknya Ini juga Stand masknya Nah Ini dia nih guys Ini dulu deh Ini ada Map clothnya Ada map clothnya Disini Ada beberapa Tempat-tempatnya Kayak disini Ada Kamiyagata Lalu ada Toyotama Sama Izuhara Bentuknya seperti ini Bahannya Kalau misalkan Biasa kita temuin Itu dirumah serbet Serbet-serbet Kayak gitu Tapi bentuknya kayak gini Keren juga nih Lebih panjang Di belakang sini Keren juga ya Iya gak Buat gue ya Gak dong Oke Kita taruh lagi Dan ini dia Shashimono Kalau misalkan kalian sering Nonton Game-game Eh game Nonton film-film Samurai Atau apa Ini biasanya Bawa-bawa kayak gini Si generalnya Dari Kuda tuh Udah ngebawa gini Di belakangnya Atau gak sih Itu ada di Kok generalnya Emang gak mungkin Bawa ginian ya Maksudnya kayak Si servantnya Dia tuh ngebawain Bendera-bendera gini Shashimono flag Dan ini udah disediain juga Kayak Untuk ininya Apa namanya Sangkutannya Jadi cuma tinggal kita masukin aja nih Ke Tongkat Atau mau kayak gimana Langsung dipajang di Kamar kamu Di rumah Atau di luar kamu Gitu Keren juga ya Panjangnya segini Kurang lebih sekitar Satu Setengahan Satu setengah meteran Panjangnya Keren Keren Sumpah keren Oke Kita lanjut lagi Ke main eventnya Ini yang saya tunggu 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 Ini si Rizky juga belum tau Kayak gimana bentuk Panasai yang perawan Yang bentuk Oke Kita akan buka Dan kita lihat Bentuknya seperti apa Banyak juga Plastiknya Bermain banyak loh nih Pasiknya Puset Double-double juga Hmm 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 Da ready Da ready Da ready belum Tuh Dilapis lagi Beee Gila Ini keliatan ya Nih Ini guys Jeans Sakai mas Yang dipakai Median Sakai Bentar 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 Ini bahannya keramik Gitu Guys Kayak mangkok 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 Bukan mangkok Bami ya Mangkok Apa namanya Mangkok rice bowl Itu Di Restoran Restoran Jepang Itu Modal-modal Kayak gitu Hidungnya juga Gede Bentuknya Kayak gini Dan ini Nanti Ini tuh Nggak langsung Dari awal Kan Dapetnya Enggak kan Nanti Sepanjang jalan Nanti baru Ketauan Eh ketauan Baru nanti dapet Ini tuh apa Ini siapa Nah itu Lebih baik kalian mainin aja Karena itu Salah satu Game triple A Yang ditunggu-tunggu Dan Emang oke juga Si gamenya Nah pokoknya Ini dia Sakai masnya Dan Dan Ini dia taruh sini kan Nanti Masih tetap bersih kukur ya Tidak Enggak Nah ini Setelah dibuka Oke kita Kita pasangkan Dan ini Disini aja langsung Tinggal dimasukin aja Dicolokin nih Kesininya Dan dia akan Ceplok Beuh Beuh Gila Gila keren banget Kesek Nah Keliatan Jangan yang Kalau lagi ini keliatan Nah Keliatan tuh Keren banget ya Jadi ini nih guys Yang ada di boxnya Ghost of Tsushima Collector's Edition Isinya itu tadi Kita dapet ini Steelbook covernya Untuk Game nya Lalu dapet Artbook nya juga Lalu disini kita dapet Shashimono Shashimono Dan ada cloth map nya juga Lalu Kita dapet juga Furoshiki Atau kain-kain Untuk pembungkus ya Ini furoshiki itu Wrapping cloth Kain untuk wrapping Dan ini dia main eventnya Hmm Sakai mask nya nih Jin sakai mask nya Ini kalau misalkan kalian main game Nanti dia Menggunakan ini nih Di Bagian-bagian Nah itulah Pokoknya main game aja Hmm Jadi itu dia guys Ini harganya berapa ki 3 juta 3 jutaan 3,1an Iya 3,1 segituan lah 3 juta 3,1an Dan itu yang kita dapet dari Ghost of Tsushima Collector's Edition nih Hmm Ini Rizky beli di Play Inc Hmm Kalian bisa cari aja Play Inc Dan Ini dia guys Produknya ini semua Dan Emang Bagus-bagus banget semuanya Dan itu emang bisa jadi Buat jadi pajangan semua ya Ya namanya juga Collector's Edition Udah pasti cocok nih Untuk jadi Kita Sebagai collector Yang ingin mem Memiliki Memiliki barang-barang Yang untuk mengenang game-game Tertentu nih Dan ini salah satu yang Oke banget menurut saya Karena ini dia nih Jin Sakai Mas ini Keren banget nih Gimana guys Beli gak? Dan kalau misalkan kalian mau Mainin Itu saya rekomenasiin banget Game-nya Karena seru banget Saya aja baru Main bentar nih ya Tadi si Rizky baru dateng Dan langsung saya mainin Dan ternyata emang Gameplay-nya oke Landscape-nya juga oke banget Dan Dek-dekan juga Pokoknya seru banget deh Dan itu merupakan Salah satu game Rekomenasi terbaik Di tahun ini Yaitu Ghost of Tsushima Oke guys Terima kasih telah nonton video ini Jangan lupa subscribe Apakah yang belum Dan terus aktifin loncengnya Supaya kamu tau Ada video baru dari channel ini Jangan lupa juga nih guys Follow Instagram di R.KOM ya Biar kamu tau Perkembangan gadget-gadget terkini lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye See you Salam Indonesia